Intro Halo Movie Maniacs Hadir lagi menemani kalian dengan koleksi alur cerita dari film-film bagus yang sudah kami persiapkan spesial untuk kalian Nah tanpa berlama-lama persiapkan posisi ternyaman kalian And here we go Oke, film kali ini bercerita tentang perjuangan heroik seorang Billy Hope Petinju profesional kelas menengah yang coba bangkit dari keterpurukan dan merebut kembali masa-masa jayanya dahulu Cerita dimulai ketika Billy The Great yang merupakan seorang juara tinju kelas menengah Memiliki kehidupan yang sangat bahagia Ia punya keluarga serta teman-teman yang selalu mendukungnya Karirnya begitu cemerlang dengan rekor mulus tanpa terkalahkan Bahkan di pertandingan terakhir pun ia mampu mengatasi lawannya dengan mudah Esoknya Jordan Mainz yang diperankan rapper 15 cent Coba datangi Maureen untuk bicarakan rencana selanjutnya Maureen merupakan istri sekaligus merangkap sebagai agen Billy Jordan yang merupakan seorang promotor tinju itu jabarkan rencana yang telah ia buat Sang promotor ungkapkan kalau ia telah dapatkan kesepakatan besar dari salah satu sponsor untuk pertandingan selanjutnya Dan juga dengan nilai bayaran yang sangat menggiurkan tentunya Suatu malam, Billy dan Maureen tampak sibuk dan bergegas karena akan menuju ke sebuah pertemuan Billy sang champion ternyata jadi bintang tamu serta pembicara dalam acara penggalangan dana bagi anak-anak terlantar yang dilaksanakan oleh organisasi tinju internasional Banyak temu-tamu penting yang hadir pada malam itu Di sana terlihat juga Miguel Escobar, salah seorang petinju bengal asal Kolombia Escobar selama ini selalu ejek serta tantang Billy Namun Billy tak pernah sekadipun menggubrisnya karena Billy merasa ia bukanlah seorang petinju yang punya pamor dan juga bukan tandingannya Selanjutnya ketika akan meninggalkan gedung tersebut, Billy dipertemukan lagi dengan Escobar yang so akrab coba sapa Billy Namun lagi, Billy tidak menanggapi hal tersebut dan terus berlalu pergi Escobar pun tampak kesal Dia coba provokasi Billy Namun Maureen coba tenangkan Billy sampai akhirnya Billy benar-benar terpencing emosinya setelah perkataannya yang coba lecehkan sang istri tercinta Bakuhan tem pun tak terlelakan lagi di antara mereka Bahkan beberapa orang dari kedua tim juga ikut terlibat Sampai akhirnya kehebohan tersebut berhenti setelah terdengar sebuah letusan senjata api Tembakan itu tidak diketahui asalnya Teman yang juga berdegarnya Billy juga coba cabut senjatanya Namun sayang, peluru dari tembakan tadi ternyata mengenai Maureen Maureen pun terkapar Billy dibuat kaget menyaksikan hal tersebut Begitu juga dengan semua orang di gedung itu Ternyata tembakan tadi dilepaskan oleh saudaranya Escobar Mereka yang panik itu sekarang coba amankan senjata tadi serta kendalikan situasi Sayangnya nyawa Maureen tidak bisa diselamatkan Ia pun tewas di panggungan dia Hari pun berganti Billy tempat sangat terpukul dengan kepergian sang istri Begitu juga dengan sang putri Layla yang sekarang juga harus kehilangan ibunya Malam setelah acara pemakaman, Billy yang terlihat frustasi bercempur emosi itu berniat untuk mendatangi pelaku penembakan istrinya Serta lakukan aksi balas dendam Namun Billy harus kecewa setelah niat untuk balas dendam itu akhirnya ia batalkan Ia tidak berhasil temukan orang yang ia cari Dan justru hanya temukan istri beserta anaknya yang masih balita Ia tidak tega dan malah semakin frustasi menghadapi hal tersebut Dalam perjalanan pulang, Billy yang frustasi serta dalam pengaruh obat-obatan itu sekarang justru coba akhiri hidupnya Dengan menabrakkan mobil yang ia kendarai pada sebuah batang pol Alhasil Billy pun mendapatkan perawatan serius di rumah sakit Dan ia berhasil diselamatkan Beberapa hari setelah kejadian itu, Billy yang sekarang sudah sembuh dihadapkan pada persidangan atas tuntutan pengambil alihan hak asuh anak yang diajukan pemerintah Billy dianggap masih dalam keadaan labil dan sikapnya berpotensi membahayakan hidupnya serta putrinya Sekarang kehidupan Billy semakin kacau setelah berpisah dengan putri sematawayangnya Belum lagi ketika konsultan keuangannya datang coba laporkan kondisi keuangan Billy yang semakin sulit Ia berpotensi bangkrut karena gaya hidup serta tunggakan pajak selama ini Namun Jordan sang promotor yang juga hadir disana coba tenangkan Billy Sang promotor pencoba bantu permasalahan Billy Billy dibujuk untuk mau naik gering lagi, serta hasilkan uang lagi Akan tetapi di luar dugaan, Billy tidak mampu bangkit dari kesedihannya Ia pun akhirnya kalah dan tidak mampu mempertahankan gelar juaranya Belum lagi ia terkena sanksi karena kelakuannya telah serang wasit yang bertugas pada pertandingan itu Dan Billy sekarang harus merelakan kalau ia telah bangkrut Rumah beserta kendaraannya disita dan tidak ada yang tersisa Bahkan Jordan yang sudah dianggap sebagai teman juga tidak mau membantunya lagi Billy dianggap sudah habis dan sekarang sang promotor justru telah berpaling tinggalkan Billy Ia lebih memilih untuk sponsori Miguel Escobar, musuhnya Billy Billy pun kecewa, namun ia juga tersadar dengan kondisinya sekarang Sore itu John datang menjemput ke rumahnya Sang teman coba tawarkan bantuan semampunya Tapi Billy lebih memilih untuk diantarkan ke sebuah sasana kecil di sebuah sudut kota Sesampainya di tempat yang dituju, John coba kembalikan hadiah jam tangan yang dahulu pernah ia terima Namun Billy menolak dan berharap John menyimpannya dan mau lagi membantunya di lain kesempatan Sekarang Billy sudah berada di dalam sasana kecil itu Ia melihat beberapa pemuda yang sedang giat berlatih dengan peralatan-peralatan yang masih sederhana Selanjutnya ia bertemu serta berbincang dengan Tick Tick adalah pemilik serta pelatih di sasana tersebut Tick pun mempertanyakan maksud dan tujuan sang mantan juara itu di tempatnya Billy pun jelaskan kalau ia mau berlatih Serta bekerja membantu bersih-bersih di tempat itu Dia kagum dengan kemampuan Tick sebagai pelatih Namun Tick yang terkenal sangat disiplin itu hanya tanggapi dengan santai Ia juga coba jelaskan serta tekankan beberapa peraturan yang harus dipatuhi semua orang Termasuk Billy Billy pun menyanggupinya Setelah itu Billy lanjut coba temui putrinya Layla pada sebuah tempat layanan pelindungan anak milik pemerintah Ia pun bertemu Layla sang putri Namun Layla terlihat murung dan kecewa pada Billy karena sekarang harus terpisahkan Esok subuhnya Tick dikagetkan dengan kehadiran Billy yang datang lebih awal Hari-hari pun berlalu Billy telah bekerja serta berlatih di sasana itu Suatu hari seorang promotor lokal amatiran yang juga kenalannya Tick Datang untuk ajak Billy berpartisipasi pada acara amal penggalangan dana di kota itu Nama besar Billy dianggap masih mampu jadi tayar tarik pada acara itu nantinya Billy pun setuju setelah dapatkan lampu hijau dari Tick Setelah sekian lama akhirnya Billy naik iring lagi Awalnya ia terlihat cukup kesulitan menghadapi lawannya kali ini Namun berjalan beberapa ronde akhirnya Billy mendapatkan kesempatan untuk jatuhkan lawannya Pertarungan amal itu berhasil ia menangkan Setelah pertandingan Billy dikejutkan dengan kehadiran Jordan sang promotor Tak disangka ia juga ikut hadir menyaksikan pertandingan tadi Jordan coba tawarkan kerjasama lagi pada Billy Ia diiming-imingi bisa meraih kembali masa-masa kejayaannya dulu Melalui pertandingan resmi menantang sang juara Miguel Escobar Memperebutkan sabuk juara dunia kelas menengah yang sekarang Escobar pegang Jadwalnya pun sudah diatur 6 bulan ke depan Malamnya Billy coba bincangkan hal tadi kepada Tick Tick tidak setuju Ia coba ingatkan Billy kalau Jordan itu adalah parasit Dia seorang promotor yang hanya pentingkan uang Ia tidak pernah hadir ketika Billy terpuruk Dan malah meninggalkan Billy begitu saja Dan Tick juga tekankan kalau ia tidak akan pernah mau jadi pelatih Billy nantinya Beberapa hari setelah itu Billy dapatkan informasi dari petugas pengawasan anak Bahwa dalam 2 hari lagi akan diadakan sidang peninjauan ulang untuk haasua putrinya Layla Billy pun diminta untuk mempersiapkan dirinya menghadapi persidangan nanti Setelah meninjau ulang Hakim yang memimpin persidangan sampaikan beberapa poin-poin penting Dan pada akhirnya Billy berhasil dapatkan hak asu putrinya lagi Billy dianggap sudah berkelakuan baik dan layak dapatkan hal tersebut Billy terlihat sangat bahagia dalam tangis harunya Malamnya Billy yang sedang berlatih sendirian didatangi Tick Billy terkejut ketika Tick ungkapkan kalau ia berubah pikiran Ia bersedia mendukung dan melatih Billy untuk pertandingan melawan Escobar nanti Tick akhirnya menyetahui perjuangan hidup Billy yang sebenarnya selama ini Perjuangan seorang ayah untuk dapatkan putrinya kembali Ia pun terernyuh karenanya Esoknya Billy tampak bahagia ketika jemput putrinya Layla Mereka juga langsung berziarah ke makamnya Mauren Mereka saling lepaskan rindu dalam kehaduan saat itu Hari-hari menuju pertandingan besar melawan Escobar semakin dekat Jelang beberapa hari lagi Billy pun ditempa dengan sangat keras oleh Tick Cara bertanding Billy pun diubah Billy yang dikenal barbar dan ugal-ugalan di atas ring sekarang dilatih untuk bisa bertarung dengan lebih tenang dan efektif Pertahanannya pun juga ikut diperbaiki Porsi latihan juga ikut ditambah Metode latihan keras harus dijalani Billy Di sisi lain Escobar juga mempersiapkan diri dengan matang Pria Columbia itu juga lakukan latihan berat bersama timnya Akhirnya malam itu juga Riuh ramainya penonton terdengar menggema di dalam arena pertandingan Semua orang penasaran dengan pertarungan kali ini Beberapa orang bahkan meragukan kemampuan Billy sekarang yang sudah lama tidak naik ring Escobar pun disambut Riuh terlebih dahulu ketika ia akan menaiki ring Escobar terlihat sangat percaya diri Selanjutnya giliran sang mantan juara dengan dingin dan santainya memasuki arena Sekarang semua mata tertuju pada ring pentas utama Layla puternya Billy juga ikut hadir menyaksikan dari ruang tunggu Selamat menikmati! Bel pun berbunyi Rondi pertama dimulai Pertarungan berjalan santai dan normal Namun Escobar sepertinya sedikit unggul kali ini Ia berhasil melukai pelipis kiri Billy Terima kasih telah menonton! Jada ronde kedua tik bantu tangani luka yang Billy dapatkan Sambil semangati Billy serta berikan beberapa arahan Ronde-ronde selanjutnya masih berjalan sama seperti sebelumnya Hingga ronde keenam Billy masih terlihat sedikit kaku Dan tidak pede pada pertandingan malam itu Alhasilnya Escobar merasa di atas angin dan sangat yakin untuk pertandingan malam itu Hingga di ronde kedelapan Billy terus dipepet dan diserang habis-habisan oleh Escobar Sambil kekulan Escobar akhirnya berhasil tumbangkan Billy Wasid pun segera menghitung Tik coba semangati Billy Keadaan menjadi genting Beruntung Billy masih bisa bangun dan melanjutkan pertarungan Namun Billy berhasil diselamatkan bunyi bel Pertandingan pun dijadah Ronde selanjutnya tik coba ingatkan kembali Billy untuk memperbaiki pertahanannya Sama seperti di saat latihan Billy coba angkat bahunya dan lakukan pertahanan dengan baik Namun sepertinya tenaga Escobar tak habis-habis Ia berhasil hajar dan sudutkan Billy di sudut ring Beruntung lagi-lagi bunyi bel kembali selamatkan Billy Jedang menunjuk ronde ke sebelah stik coba motivasi Billy Billy diminta untuk lebih sering lepaskan pukulan-pukulannya Tik yakinkan Billy untuk lebih enjoy dan menikmati jalannya pertarungan itu Ronde sebelas berjalan lebih ketat Kedua petinju saling lepaskan pukulan Namun Billy sedikit lebih baik kali ini Beberapa kali pukulan-pukulan jebnya yang keras berhasil mendarat di wajah Escobar Escobar terlihat kewalahan dan capek Escobar yang licik lantas segera rangkul Billy demi hentikan intensitas pukulan yang ia dapatkan Selanjutnya ia coba provokasi Billy Bullion yang ia bisikan sontak bakar emosi Billy Billy jadi beringas dan tidak bisa kendalikan diri Bell pun berbunyi Wasit coba pisahkan mereka Provokasi itu ternyata sengaja Escobar lantarkan untuk buyarkan konsentrasi Billy Dalam jeda ronde selanjutnya Tik coba tenangkan Billy lagi Emosinya dinetralisir kembali Tik coba motivasi Billy agar bisa bertarung sesuai rencana Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Billy untuk memperbaiki kehidupannya Di sisi lain sekarang Escobar juga dapatkan luka pada salah satu pelipisnya Billy coba tenangkan diri Petua yang Tik sampaikan telah berhasil pacar semangat juang Billy Dengan semangat yang mengebu ia pun sudah siap untuk ronde selanjutnya Semua penonton semakin riuh pada ronde terakhir ini Semua orang menantikan pertandingan habis-habisan dari kedua petiju Terlihat lebih menunggu dan nantikan kesempatan yang tepat Sampai akhirnya sebuah uppercut yang kuat dilepaskan Billy Dan tepat mengenai wajah Escobar Escobar pun tumbang tak sadarkan diri Semua orang bersorak riuh Termasuk Layla yang juga ikut menyaksikan momen itu Tik bersama kru yang lain juga ikut berhamburan memasuki ring Deretan kamera para wartawan tak henti-hentinya abadikan momen tersebut Banyak orang masih belum percaya dengan hasil pertandingan malam itu Ternyata Billy masih yang terakhir Dan akhirnya final result Ring announcer pun bacakan keputusan serta kukuhkan gelar juara dunia baru kelas menengah Billy Hall Sabuk juara tak lupa juga ikut di pasaran Selanjutnya di sudut ring Billy lakukan ritual menghendingkan cipta untuk mengingat sang istri tercinta Serta rasa bersyukurnya malam itu Setelah pertandingan Billy serahkan sabuk juara tadi kepada Tik agar bisa dipajang di sesana miliknya Sekaligus jadi sumber motivasi bagi petinju-petinju muda lain agar sukses meraih impian mereka Tik pun merasa tersanjung Akhirnya Billy berhasil bangkit lagi dari keterburukannya Dan bisa berkumpul lagi bersama sang putri kesayangan Nah begitulah ending dari film yang berjudul Satpau ini Pantau terus update alur cerita film-film dari channel ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi See you next video Selamat menikmati